Pembeli saya bertempatan dengan Israq Miraj, Cermen MNC Group Haritanu Suribyo kembali memberangkatkan karyawan terbaiknya untuk ibadah umroh ke Tanah Suci. Sehingga di tahun ke-8 ini sebanyak 773 peserta telah diberangkatkan MNC Group. MNC Group bersama dengan Al Malik kembali memberangkatkan 64 karyawan terbaiknya ke Tanah Suci. Melalui program perjalanan ibadah umroh Batch 15 ke Madinah dan Mekah pada 7 hingga 15 April 2019. 8 tahun telah berjalan, program yang bertajuk Karakter Building Through Spiritual Journey ini bertujuan untuk membangun karakter para karyawan MNC Group agar menjadi pribadi yang unggul, produktif dan berintegritas serta memiliki mental dan spiritual yang baik. Hal ini disampaikan Cermen MNC Group Haritanu Suribyo saat melepas peserta perjalanan ibadah umroh Batch 15 ke Tanah Suci di INews Tower, Jakarta Pusat. Ini harapan kita, harapan perusahaan, harapan semua supaya mereka pulang dengan satu spiritual strength, kekuatan spiritual yang lebih bagus lagi sehingga mereka bisa membangun karakter yang lebih baik lagi. Saya rasa manusia itu kan dua hal yang diperlukan, yang pertama secara teknis bagus, tapi secara mental secara spiritual juga bagus. Sepulang dari ibadah umroh, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, pribadi yang lebih bijaksana, lebih takut dengan Tuhan, dan kemudian lebih rajin. Karyawan yang diberangkatkan merupakan karyawan berprestasi yang telah memiliki kontribusi dan kinerja yang baik kepada perusahaan. Ada dua ya, yang pertama program ini diberikan kepada pegawai MNC Group yang berprestasi, yang kedua loyal. MNC akan besar dengan SDM-SDM yang sangat berkualitas, baik secara teknikal dia menguasai, secara spiritual dia juga memiliki sesuatu yang sangat tinggi, yang itu membuat keseimbangan ya dalam bekerja. Sejak tahun 2012 hingga 2019, MNC Group telah memberangkatkan 773 peserta ibadah umroh. Sedangkan program Holy Land sebanyak 315 peserta sejak 2013 hingga 2019. Sehingga jumlah total peserta perjalanan rohani umroh dan Holy Land MNC Group sebanyak 1.113 peserta, termasuk 25 peserta Holy Land yang akan diberangkatkan pada Juli 2019 mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan.